Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah telah melakukan penambahan saham di emiten produsen bir PT Delta Jakarta. Kepala Badan Pembinaan BUMD Faisal Syafruddin menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar dan bersumber dari dokumen di situs Bursa Efek Indonesia tidak benar. Di mana ada kesalahan penulisan atau tertukar antara saham Pemprov DKI Jakarta dan saham San Miguel Malaysia. Pihaknya pun turut melakukan penelusuran dan pengecekan atas komposisi saham yang menyebutkan bahwa porsi saham Pemprov DKI Jakarta meningkat dari 26,2 persen menjadi 58,3 persen di Oktober 2020. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta justru berniat melepas kepemilikan sahamnya di PT Delta Jakarta namun belum kunjung terlaksana lantaran mendapat penolakan dari DPRD DKI Jakarta. Dan kita lihat pergerakan dari emiten konsumer di tengah rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol kita lihat multibintang Indonesia menguat di 0,58 persen, Delta Jakarta juga demikian di 1,25 persen. Terima kasih. Terima kasih.